Hai semua ketemu lagi di channel YouTube Dapur Ibun Virafi di video kali ini saya mau bikin olahan dari ketan hitam yang rasanya enak banget tonton videonya sampai habis jangan lupa subscribe like dan tekan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya Terima kasih yang pertama disini saya sudah siapkan 500 gram ketan hitam kemudian ini dicuci bersih setelah dicuci bersih masukkan satu setengah liter air lalu ini didiamkan dulu rendam selama 2-3 jam setelah 3 jam didiamkan buang airnya dan tiriskan ketan hitamnya selanjutnya siapkan panci di atas kompor lalu masukkan satu selengah liter air 65 ml santan instan kemudian nyalakan api kompor dengan api sedang lalu biarkan ini sampai mendidih sambil diaduk setelah santannya mendidih masukkan satu lembar daun pandan dan masukkan ketan hitam yang sudah ditiriskan kemudian ini lanjut dimasak sambil diaduk sesekali selama sekitar 30 menit 30 menit tentu self-sамperja rhainan 27 pondri meditate ding Hai setelah dimasak sekitar 30 menit santannya sudah mulai menyusut dan mendidih matikan api kompornya lalu ini ditutup dan diamkan selama 30 menit kemudian siapkan panci untuk memasak masukkan 150 gram gula pasir 250 gram gula merah 200 ml air nyalakan api kompornya lalu ini dimasak sampai gulanya larut setelah gulanya larut matikan api kompornya setelah 30 menit didiamkan buka tutup panci ketan hitamnya ini semakin lembut saat ditekan dan sudah benar-benar mateng selanjutnya siapkan saringan tuangkan larutan gula ke dalam panci sambil disaring nyalakan kembali api kompornya dengan api sedang cenderung kecil lalu ini dimasak sambil diaduk sampai mendidih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau sudah benar-benar mendidih seperti ini tandanya sudah benar-benar mateng matikan api kompornya lalu sisihkan sebentar siapkan panci untuk membuat kuah santan masukkan 200 ml santan instan 300 ml air 1 sendok teh garam nyalakan api kompornya dengan api sedang lalu ini dimasak sambil diaduk sampai mendidih setelah mendidih matikan api kompornya lalu ini angkat kemudian siapkan wadah tuangkan ketan hitam ke dalam wadah siram kuah santan diatasnya siram kuah santan diatasnya ini dia bubur ketan hitamnya sudah jadi kelihatannya sangat cantik sangat menyelerakan bubur ketan hitam ini rasanya enak manis lembut dan gurih bubur ketan hitam ini buatnya sangat mudah ini bisa untuk buka puasa nanti silahkan dicoba di rumah silahkan share video ini jika bermanfaat ya terima kasih sudah nonton video saya sampai ketemu di video selanjutnya